Oke teman-teman, disini saya akan kasih tau gimana cara untuk mengakses chat GPT atau menggunakan chat GPT di HP kalian masing-masing ya Jadi sebelum kita menggunakan chat GPT Kalian harus ada browser Untuk browsernya sendiri yang saya gunakan adalah Google Chrome Nah ini sudah ada Google Chrome disini ya Untuk browser yang lain saya kurang tau Karena saya belum pernah mencobanya Jadi saya sarankan untuk kalian juga menggunakan Google Chrome saja ya Nah oke kita langsung aja ke Google Chrome nya Dan oke saya akan coba tambah tab baru disini Tab baru Oke disini saya akan coba ketik chat GPT Ini ya Histori saya sudah pernah menuliskan chat GPT Nah ini ada websitenya Websitenya adalah openai.com Nah ini introducing chat GPT OpenAI Ini di klik aja Nah nanti bakal masuk ke website nya Setelah itu apa? Setelah itu kita ke menu ini Try chat GPT Kita klik Nah kita tunggu aja ya Oke disini kita akan melakukan verifikasi Buktikan bahwa Anda dalam manusia ini Kita klik aja Nah nanti bakal melakukan verifikasi tersendiri Oke sebenarnya ini udah jalan Jadi seperti ini teman-teman Karena ini sebelumnya saya sudah login Atau sudah daftar Jadi saya bisa langsung akses chat GPT nya Nah untuk login atau Daftarnya itu bisa menggunakan Google teman-teman Jadi bisa menggunakan akun Google kalian Jadi disini saya mau coba ya Tuliskan Tuliskan Program hello world Menggunakan Bahasa pemrograman Javascript Ini Lalu saya enter Kita tunggu sebentar Sampai kita menunggu ya Chat GPT nya membalas Saya akan baca ini Chat GPT Mart 14 Version Free Research Preview Our goal is To make AI system More natural And safe to interact With your feedback Will help us improve Oke Ini udah ada jawabannya Berikut adalah contoh program hello world Menggunakan bahasa pemrograman javascript Nah Ini ya Ini Console log hello world Ini bisa di copy aja kodenya Ya Program di atas akan menampilkan pesan hello world Di konsol Atau output pada browser jika dijalankan pada lingkungan web Jadi bener ya Terus Oke seperti ini Kalau kita coba lagi Apa Artinya NKRI Kita yang Apa Simpel-simpel aja ya Misalkan ini Soal Sekolah Ini saya menggunakan huruf kecil Harusnya NKRI Kita coba Tes juga Apakah Chat GPT Pintar NKRI Adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang merujuk pada negara Indonesia Sebagai sebuah kesatuan Yang Terdiri dari berbagai suku Agama Budaya Dan wilayah yang berbeda-beda NKRI Ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Saat Indonesia Memprogramasikan Kemertikaannya dari penjajan Belanda Istilah NKRI Sering digunakan Untuk menekankan pentingnya Kesatuan dan persatuan Di antara Masyarakat Indonesia Yang beragam dalam membangun Negara yang kokoh Dan maju Oke jadi Segini ya Oke cukup disini tutorialnya Gini cara Untuk mengakses Chat GPT di HP Atau cara menggunakan Chat GPT Sekian Kita kembali Kali bertemu Di next episode selanjutnya Selamat menikmati